Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gimana kabarnya sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi pipa plus setelah nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi pipa plus ini error ya guys entah itu tidak bisa login tidak bisa dibuka atau sering for close ya guys Nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau berumampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya selesai semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa bahasa-bahasa langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi mungkin banyak dari kalian yang mengalami aplikasi pipa plus kalian itu error lagi sentai itu tidak bisa login tidak bisa dibuka atau sering for close sehingga kalian itu tidak bisa menonton siaran langsung acara putbol agis atau sepak bola atau fiala dunia dan sebagainya guys nah akan nah jadi disini langkah yang pertama yang bisa kalian lakukan disini yaitu kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya status bar HP kalian ya guys nah disini kita akan merestar jaringan HP kita ya guys karena aplikasi ini merupakan aplikasi online ya guys membutuhkan akses internet yang stabil disini kalian bisa restar jaringan kalian dengan mengaktifkan mode pesawat yang ada di status bar HP kalian oke nah setelah kalian aktifkan beberapa saat kalian bisa non aktifkan kembali ya guys nah kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi playstore appstore kalian ataupun appstore ya guys nah disini kalian tinggal langsung saja cari yang namanya aplikasi pipa plus ya guys pipa plus football entertainment ya guys nah disini kita cari nah disini kalian bisa menonton acara siapa bola ya guys yang ada di televisi hanya menggunakan aplikasi ini ya guys nah disini ya kalian bisa update update saja langsung aplikasinya ke versi terbaru ya guys nah jika kalian sudah update aplikasinya langkah selanjutnya itu kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi pengaturan HP kalian atau aplikasi setelan HP kalian nah disini kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya ini guys jaringan dan internet nah disini kalian tinggal non aktifkan penggunaan penghemat data ya guys kalian non aktifkan nah setelah kalian non aktifkan langkah selanjutnya itu kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi atau manajemen aplikasi atau APL guys untuk HP-APL lain disini lah setelah itu kalian tinggal pilih lihat semua aplikasi lalu kalian tinggal cari yang namanya aplikasi Vipa plus ya guys oke ini dia Vipa plusnya nah disini untuk langkah pertama kalian bisa pilih paksa berhenti ya guys jika lo aplikasinya sering for close atau keluar sendiri secara tiba-tiba setelah itu kalian tinggal masuk ke penyimpanan dan change dan disini kalian bisa hapus change atau hapus penyimpanan saja nanti kalian tinggal login saja menggunakan akun Gmail kalian dan password yang sudah kalian buat ya guys oke nah kemudian untuk langkah selanjutnya juga kalian bisa langsung saja melalui ini ya guys jendela HP kalian ya guys disini kalian tinggal tekan lama lalu kalian tinggal masuk ke yang namanya info aplikasi ya guys nanti kalian bisa ditujukan ke tampilan seperti ini seperti yang tadi ya guys nah kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu tentunya kita dengan cara merestart HP kita ya guys disini kalian tinggal menekan tombol power yang ada di HP kalian atau di perangkat kalian oke kalian tekan saja beberapa saat nanti akan muncul tampilan seperti ini disini kalian tinggal pilih mulai ulang ya guys tujuannya itu untuk menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang HP kita ya guys oke nah setelah itu kalian bisa buka aplikasi Viva plus kalian ya guys disini kalian tinggal buka saja langsung nanti kalian tinggal langsung saja login menggunakan akun kalian kalian ya guys akun Gmail kalian atau sebagainya guys oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi Viva plus error oke oke semoga tutorial ini beropat jika tutorial ini beropat share teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa melihat apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye